Pernikahan sedara tidak dimenarkan, baik secara norma sosial maupun sains, walau ada beberapa kebudayaan yang mungkin masih melakukannya. Dulu, perkawinan sedara dianggap wajar bagi kalangan kerajaan untuk melestarikan darah kekuasaannya. Masalahnya, perkawinan sedara bisa menyebabkan cacat mental dan fisik. Salah satu yang masih melakukannya adalah keluarga Whittaker yang tinggal di kota Oth, pedesaan West Virginia, Amerika Serikat. Anggota keluarga mereka yang melakukan perkawinan sedara membuat mereka mengalami kelainan. Hanya ada segelintir anggota keluarga yang bisa berkomunikasi lewat kerutuan dan tak dapat bicara, beberapa juga tidak bersekolah. Keberadaan keluarga Whittaker mulai ramai dibincangkan di media sosial dan dunia internasional karena buku Created Equal yang ditulis oleh Mark Lida. Buku itu terbit pada tahun 2004. Kesan Lida saat berkunjung ke kediaman mereka adalah hal tergila yang pernah dialami dan tidak diterima sambutan hangat. Dia menceritakan kunjungannya, pernah ada seorang tetangga di sekitarnya sangat protektif terhadap keluarga Whittaker. Mereka tidak segan untuk mengusuri siapapun yang muncul untuk memotret, mempublikasikan, apalagi berani mengecek keluarga Whittaker. Tetangga yang dijumpai Lida membawa senapan sambil marah-marah. Lida harus melakukan empat kunjungan demi bisa bertemu keluarga Whittaker. Dia harus membawa hadiah berupa uang, makanan, dan pakaian agar mereka bisa bicara. Berkat diplomasinya itu dengan keluarga Whittaker, Lida berhasil kembali dengan keluarga Whittaker dan menggarap video dokumenter tentang mereka. Keluarga Whittaker memang sangat tertutup. Tidak ada yang tahu dari mana asal mereka dan siapa orang tua mereka. Anggota keluarga ini juga tidak pernah mengungkapkan asal-usul mereka sendiri akibat keterbatasan komunikasi. Dalam pengamatannya, Lida berhipotesis tentang perkawinan sedarah keluarga Whittaker. Dia menduga keberadaan mereka muncul sebagai efek dari pola tradisi perkawinan sedarah yang umum terjadi di West Virginia. Perkawinan sedarah menyebabkan keturunan Inbrida. Keturunannya akan menderita cacat kognitif, gangguan paru-paru, penyakit jantung, dan rentan terhadap penyakit lain. Anak-anak Inbrida berisiko mengalami kelainan genetik resesif. Alhasil, akibat kecacatan yang dialami keluarga Whittaker, mereka hidup di bawah penderitaan yang menyakitkan. Kengerian selalu menyelimuti pola kebiasaan mereka sehari-hari. Tampaknya tidak mungkin jika anggota keluarga Whittaker bekerja. Belum lagi pendapatan tahun rata-rata di kawasan mereka di barat daya West Virginia rendah. Yang jelas, mereka sudah pasti keluarga yang terus berjuang agar bisa bertahan hidup. Kengerian dan kepayahan yang terjadi membuat Laita tergerak hatinya. Ia lantas menawarkan makanan dan uang kepada keluarga Whittaker untuk menunjukkan niat baiknya. Inilah juga yang membuat tetangga Whittaker menerima Laitan. Sayangnya, tidak ada hasil yang bisa mengungkap tentang kebenaran sosok Whittaker yang diduga melakukan pernikahan sedara. Mereka tertutup dan terlindungi sehingga akan sulit dunia melanjutkan penyelidikan ini. Terima kasih.